Sahabat kabar Katolikku, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022, Badan Penerangan Serikat Misi Kepausan telah menerbitkan statistik gereja Katolik. Pada saat ini penduduk dunia 7,667 miliar orang. Umat Katolik berjumlah 1,359 miliar, berarti 17,7 persen dari populasi dunia beragama Katolik meningkat secara keseluruhan 15,209 juta dari tahun sebelumnya. Tabel diambil dari buku Tahunan Statistik Gereja yang diperbarui. Statistik tersebut mencakup anggota gereja, struktur pastoral, kegiatan di bidang kesehatan, dan pendidikan di antaranya. Pertama, Bidang Pendidikan dan Pengajaran, 72,785 Taman Kanak-Kanak, 99,668 Sekolah Dasar, 4,437 Sekolah Menengah, Kedua, Lembaga Kesehatan, Amal, dan Sosial, 5,322 Rumah Sakit, 14,415 Apotik, 534 Rumah Sakit Kusta, 15,204 Panti Jompo, Sakit Kronis, dan Cacat, 9,230 Panti Asuhan, 10,362 Konseling Pernikahan, 3,137 Sosial Pusat Pendidikan atau Pendidikan Ulang, dan 34,291 Lembaga Lainnya. Sahabat Kabar Katolikku, semoga ingin menambah pengetahuan dan iman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.